Intro Namun saya ingin tanya dulu Siapa diantara bapak ibu disini yang ingin Mendapatkan hidup dunia bahagia Akhiran surga Boleh angkat tangan dan katakan Mau pak dunia bahagia Akhiran surga Namun ternyata ada tantangannya pak Ya apa Jangan tahu aja Dan ini pun jadi sebuah tolak ukur Sudah sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan Sudah berdampak baik dalam kehidupan kita Ada 5 tantangannya pak ibu sekalian Tolong jawab ya pak ibu sekalian Mau tahu pak bu tantangannya Tantangan yang pertama pak ibu sekalian Kalau kita ingin mengetahui ini Sudah sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan Sudah berdampak baik dalam kehidupan kita Namun sebelumnya saya ingin mengkondisikan dulu Bapak ibu semua yang ada disini Karena kan setiap manusia ini Pada dasarnya tidak ingin direnahkan Ataupun dipindahkan dengan yang lain Betul pak? Nah oleh karena itu saya ingin menganggap dulu nih Yang berada di hadapan saya disini Semuanya Yang berada di hadapan saya disini Bapak-bapaknya Anggap saja semuanya ustaz pak Ya dan ibu-ibunya semuanya ustazah Bapak ibu sekalian Ya karena kenapa? Karena kan tidak ada yang menirnahkan Betul gak pak? Nah jadi oleh karena itu saya agak terlebih dahulu Bapak-bapak semua disini para ustaz Dan disana para ustazah yang di belakang Nah ada lima telah uang bapak ibu sekalian Kalau kita ingin tahu disini Sudah sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan Sudah bertampak baik dalam kehidupan kita Yang pertama saya ingin tanya Siapa ada antara bapak ibu disini Yang siap mulai malam hari ini Dalam kehidupan sehari-hari Tidak akan pernah marah-marah lagi Jum Satu, dua, tiga Masya Allah Alhamdulillah Jum'i bukan ada yang naju Tapi ada yang naju Oke seluruh kata Pak, bu Kalau misalkan saat ini Kita masih suka marah-marah bapak ibu sekalian Hati-hati Jangan sampai awal ibadah yang sering kita lakukan Menjadi sebuah hukuran dalam kehidupan kita Contohnya seperti apa Suatu ketika mungkin Bila jadi ketika bapak misalkan Setiap hari Solat juru berjamaah di masjid bapak ibu sekalian Lalu bapak disini Solat juru berjamaah Tiba-tiba bapak pulang ke rumah Selesai sholat jubur Ketika bapak pulang ke rumah Selesai sholat jubur Tiba-tiba bapak marah-marah Kepada anak miskin Lalu ditanya sama anak bapak disini Ayah, ayah habis dari mana sih Ayah habis sholat berjamaah di masjid Apakah kamu main handphone saja Lalu ditanya oleh anak bapak Emang ayah di masjid ketika sholat diajari malah-marah ya? Kok pulang ke rumah malah-marah Kira-kira jawaban kita apa? Lalu misalkan ibu saat ini Bunda saat ini Bunda suatu ketika ikut pagi salim ke masjid Nuntut ilmu di masjid Lalu tak lama kemudian Ibu pulang ke rumah Nyampai di rumah Ternyata melihat rumah berantakan Bapak ibu sekalian Ketika melihat rumah berantakan Tiba-tiba ibu marah-marah kepada anak Lalu ibu ditanya oleh anak ibu Mama, mama habis dari mana sih? Mama habis tutup ilmu Nah sama ustaz di masjid Tapi kok mama pulang untuk ilmu dari masjid Nyampai rumah kok mama marah-marah Sama ustaznya dia jadi marah-marah ya, mama? Kira-kira jawaban ibu sebetulnya apa? Oleh karena itu maksudnya apa? Jangan sampai bapak ibu sekalian Kita melaksanakan sebuah amal ibadah Dalam kehidupan kita Namun belum berdampak baik Dalam kehidupan kita Boleh jadi saat ini Kita sering sholat berjambah ke masjid Tapi pulang ke rumah Masih suka marah-marah Boleh jadi mungkin sholat kita Belum bersupa Masalah, karena kenapa? Dalam sholat kita tidak diajarkan Marah-marah bapak ibu sekalian Tapi di dalam sholat kita diajarkan Ketenangan Di dalam sholat kita diajarkan Kejujuran Di dalam sholat kita diajarkan Kedisiplinan Kalau bukan hati kita Untuk selalu mengahmi Kepada Allah SWT Jadi kalau misalkan kita Sudah melaksanakan Amal ibadah Di pertanyakan juga Amal ibadah kita Karena kenapa? Rasulullah bapak ibu sekalian Sempat ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah Amalat apa yang paling utama? Atau para sahabat Ternyata Rasulullah menjawab La tabdo Jangan marah Lalu apalagi ya Rasulullah La tabdo Jangan marah Lalu apalagi ya Rasulullah La tabdo Jangan marah Ternyata Rasulullah sampai tiga kali bapak ibu sekalian Menyampaikan Bahwa Amalan yang utama adalah Salatunya Yaitu Jangan marah Ini pertunjukkan apa? Betapa pentingnya ternyata Kita untuk bisa menahan Amarah kita Bapak ibu sekalian Pasti banyak Bapak ibu sekalian Bapak ibu sekalian Bapak ibu sekalian Pertanyaannya Pak ibu Marah-marah Dosa atau dapat pahamah? Dosa Dosa atau dapat pahamah? Dosa Dosa Emang kita mau pengen dapet dosa terus Pak? Nah Ya Mungkin kita sedikit lebih dahulu Tadi yang nomor pertama Nanti mungkin Pembahasan Bila tanpa marah Bisa kita lebih Apa Jelaskan lebih detail Bila lagi Itu yang pertama Pak Jangan marah Lalu yang kedua Bapak ibu sekalian Kalau kita ingin mengetahui ini Sudah sejauh mana sih Amal ibadah yang kita lakukan Sudah berdampak baik dalam kepribadian dan kehidupan kita Yang kedua Bapak ibu sekalian Siapa yang siap mulai malam hari ini Dalam kehidupan sehari-hari Tidak akan pernah berprasangka burung lagi dengan orang lain Jum Bu Saya melihat ibu-ibu banyak yang tidak mengangkat tangan ya Bu Oke tolongkan Boleh jadi ada yang tidak mengangkat tangan pada malam hari ini Boleh jadi sedang berasa kebur dengan saya Bu Kalau misalkan diantara bapak ibu saat ini malam hari ini Ada yang masih berasa kebur dengan saya Mohon maaf Bu Saya sarankan ibu langsung berdiri Lalu ibu ke belakang ambil air burung terlebih dahulu Dan tenangkan hati bapak ibu sekalian Lalu ibu masuk kembali ke bapak ibu Karena kenapa Pak ibu Prasangka burung Dosa atau dapat pahala Pertanyaannya Pertemuan kita malam hari ini Pengen dapat dosa atau pengen dapat pahala 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 Oleh dari itu siap untuk tidak akan pernah berprasangka burung Karena kenapa pak ibu Ternyata prasangka burung ini merupakan salah satu penyakit hati Kalau hati ini bapak ibu sekalian Jadi diibaratkan hati ini kalau misalkan ada bapak disini Misalkan naik ke gunung Kan biasanya kalau gunung itu belok-belok ya pak Di malam hari Tiba-tiba Entah kenapa Lampu mobil bapak misalkan burung Dan pikir-pikir jatuh ada jurang pak Apa yang terjadi kita kira-kira Besar kemungkinan kita boleh jadi masuk ke jurang pak Ternyata begitu pun hati kita pak Kalau hati ini ada sebuah kotor hati dalam diri itu Mungkin boleh jadi banyak negatif yang akan kita dapatkan Nah negatif ini biasanya keburukan ini bapak ibu sekalian Yang apa yang ada dalam diri kita Maka akan mengantarkan kepada hal yang buruh Dan yang buruh itu akan mengantarkan kita kepada Terima kasih Allah Maksudullah Maksudullah Ya Tapi jangan membayangkan Kalau danau Dikasih garam Satu karun Kira-kira airnya asin tidak Mungkin tidak Mungkin tidak Karena kenapa Karena luasnya danau itu dibaratkan hati kita Dan gelasnya itu dibaratkan hati kita Kalau hati kita sempit Kalau hati kita tidak bisa menerima hal-hal yang bisa merusak hati kita Maka boleh jadi kita akan sering melakukan hal-hal yang menerima kita Oleh karena itu jangan sampai kita berperasa kabur Terhusus kepada Allah Kepada Allah Kadang kita juga suka berperasa kabur kepada Allah Dikasih ujian sedikit oleh Allah Anda berperasa kabur Ya Allah ini kenapa? Ya Allah Mengeluh dan lain sebagainya Ada hal perasa kabur Bahkan kita pun sering berperasa kabur dalam iman luar kita Nah memang itu jauhi perasa kabur Karena banyak negatif yang akan kita dapatkan Kalau kita berperasa kabur Siapa untuk tidak berperasa kabur? Ya Insya Allah Baik Bapak Ibu sekalian Lalu yang ketiga Pak Kalau kita ingin mengetahui ini Sudah sejauh mana sih amal ibadah yang kita lakukan Sudah berdampak baik dalam kehidupan kita Tantangannya yang ketiga Bapak Ibu sekalian Siapa yang siap mulai malam hari ini Dalam kehidupan sehari-hari ini Tidak akan pernah sakit hati lagi Ketika dijonimi oleh orang lain Lalu Jadi Ibu-ibu aja kan tidak ada tangan Kita sering sakit hati kan ya Pak Bu Pertanyaan saya Ketika ada orang yang menjolibik kita, kira-kira ekspon kita, kita harus sakit hati, apa harus bahagia Bapak Ibu sekalian? Bahagia apa harus sakit hati? Kok bilang bahagia ini berat Pak ya? Pak Bu, kalau misalkan ada yang menjolibik kita Bapak Ibu sekalian, kenapa? Pastikan kita harus bahagia. Karena kenapa Pak Bu, ternyata kalau misalkan ada yang menyakiti kita, menjolibik kita, mempiknah kita dan lain sebagainya, kita harus bahagia. Karena Rasulullah kisah menyampaikan, nanti di akhirat nanti ternyata ada seorang hamba yang mana ia terkena camp dengan kata-kata yang di campnya itu muklis Pak. Seorang hamba yang bangkut ketika di akhiratnya. Bangkutin apa? Apakah bangkut tidak punya harta ataupun lain-lain sebagainya? Bukan. Ternyata seorang hamba ketika di akhiratnya dia bangkut, dia bangkut dari pahala-pahala. Dia tidak, di dunianya dia sering beramon soleh, sering melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. Namun ternyata di akhiratnya dia bangkut dari pahala. Kenapa dia bisa bangkut dari pahala? Karena semasa hidup di dunianya dia sering menyakiti hantar orang lain. Ternyata pada hakikatnya ketika ada orang yang menyakiti seseorang, sedang terjadi sebuah transfer pahala. Dari orang yang menyakiti kepada orang yang disakiti. Jadi ditransform pahalanya. Bahkan kalau orang yang menyakiti ini pahalanya sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Maka dosa-dosa orang yang disakiti akan diberikan kepada orang yang menyakiti. Nah, pertanyaan saya misalkan kepada Bapak Ibu semua yang ada disini. Kalau misalkan tiba-tiba suatu hari Bapak nih, di rekening, tiba-tiba yang transfer pahala. 10 juta, 50 juta, 100 juta. Kira-kira kalau Bapak akan bahagia, apakah akan sakit hati di transfer pahala? Bahagia, bahagia. Bahagia atau sakit hati pahala? Bahagia. Bahagia. Kalau bahagia, resumlah gimana, Bapak? Senyum. Dan senang. Pertanyaannya, apalagi kita di transfer pahala? Betul? Maka kita harus berharga. Maka kita harus mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu sekalian, kepada para yang men-transform uang tersebut. Betul nggak? Begitupun kepada yang men-transform pahala. Pahala. Karena kalau misalkan ada yang menyakiti kita, ada yang menjolik di kita, maka kita harus mahal. Bahagia. Kalau kita tetap bahagia, tetap melapangkan hati, Bapak Bapak Ibu sekalian. Salah satunya apa? Akan memberikan rezeki Allah menerulaskan rezeki kita. Daripada ketika kita selalu meluruskan dia, selalu melapangkan hati kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh itu kalau misalkan ada yang menyakiti kita, ada yang menjolik di kita, maka kita harus bahagia. Bahagia. Siap untuk bahagia, Allah yang menyakiti, Pak? Siap. Allah yang menjolik, siap untuk bahagia? Siap. Mungkin kan saat ini, boleh jadi ibu, bapak di sini, saat ini memiliki sebuah pujian. Entah itu pujian dengan pasangan, entah pujian dengan anak, entah pujian dengan menantu, entah itu pujian dengan orang tua, namun apapun pujiannya, kita harus tetap bahagia, Pak. Ya, karena kita harus layak bahagia. Karena kebahagiaan ini, bukan orang lain yang melakukan, namun perasaan kita sendiri. Kalau kita bisa mempondisikan, perasaan kita bahagia, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bisa membawa kita mendapatkan dunia bahagia. Akhirat. Suri. Siapa? Nah, jadi kita harus sentiasa bahagia, meskipun ada orang yang menyakiti kita, menjolib di kita. Insya Allah, kan kan lurus saja nanti. Karena boleh jadi, kalau misalkan kita sakit hati, mohon maaf, kalau misalkan ada yang menyakiti kita. Kan itu semua terjadi atas izin Allah, betul nggak? Karena tidak ada kejadian yang menggauh ini, selain atas izin Allah SWT. Karena kan ada orang yang menyakiti kita, ada yang menjolib di kita. Ya, karena mungkin boleh jadi kan, setiap keburukan yang kita lakukan apas ibu sekalian, ataupun yang menyimpah kita, itu boleh jadi hasil dari perubatan kita. Nah, jadi, kebaikan datangnya dari Allah, dan keburukan yang menyimpah kita, datangnya dari diri kita, menipah juga. Nah, karena itu boleh jadi ototus dan memalus dosa-dosa kita, daripada apa yang mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Siap ya, Pak, ya? Untuk akan bahagia. Insya Allah. Itu Bapak-Ibu sekalian yang ketiga. Saya percepat saja, ya. Mudah-mudahan. Nanti ini, janjiannya berapa, Pak? Jual lebih lagi. Kira-kira kita melanjutkan atau tidak, Pak? Lanjut, ya? Mungkin pada kisah nanti, melanjutkan, agar mungkin bisa tersampaikan, masuk kepada materi yang bisa, kita, kita, apa, amalan. Dan, baik-baik, baik-baik, sekalian. Nah, tadi, karena kenapa, Pak? Mohon-mah, tadi sudah saya sampaikan, orang-orang di depan saya merupakan, Ustadz dan Ustazah semua. Kalau misalkan saat ini, ada di antara kita masih yang suka marah-marah, pertanyaannya, masa sih Ustadz marah-marah, ya, Pak? Masa sih Ustadzah berburuk sangka, sakit hati, enggak, enggak, enggak. Jadi, mudah-mudahan, kita pun bisa mengontrol hati kita, Bapak-Ibu sekalian. Karena saat ini pun sudah jadi, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah buruk sangka, sakit hati, dendam kepada orang lain, boleh jadi di antara kita ada yang melalami seperti itu, bahkan di antara jawa satu yang lainnya pun, ada merasa seperti itu, bahkan kalau kita mau datang ke masjid, ada orang yang kita tidak suka, kita suka benda jalanan, ya, harusnya lewat sini jadi orang belakang, ya, Masya Allah. Gitu. Jadi, ya, mudah-mudahan nih, pada malam hari ini pun, bisa juga, untuk meminimalisir hal tersebut, karena yakinlah kita semua yang ada di sini, dalam keseludahan, misalnya. Pertanyaan, sepertinya, bukan karena terlahir dari rahim yang sama, bukan karena terlahir dari ibu yang sama, namun kita bersaudara karena ada ikatan kalimah pula, ilah-ilah yang menurunkan kita semua. Sehingga selayaknya, seolah-olah kita harus saling mengingatkan, harus saling menasehati, dan lain sebagainya. Baik, baik-baik ibu sekalian, itu dulu mungkin, yang bisa disampaikan. Coba kita langsung pada Isa, lanjutkan kembali, Pak, ya. Dan kalau selesai pada Isa, diharapkan langsung berbalik seperti ini lagi, biar kita langsung bukan penyampaian apa di selanjutnya. Baik, jadi dulu yang bisa saya sampaikan. nampak-nampak lebihnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!